Halo semuanya, hari ini kami akan mempelajari tutorial basic free cat tutorial bagaimana menggunakan sketser, Okendra akan membuat drawing baru dan Anda bisa mengubah ke tool sketser, untuk pertama kita perlu membuat sketch baru, Anda bisa klik pada ikon ini, create sketch, dan kita gunakan untuk top line ini, klik ok jadi untuk menggunakan, kita bisa menggunakan tool ini, ini untuk menggunakan tools, dan ini untuk constraint tools, seperti, contohnya, kita bisa menunjukkan line di sini, atau kita bisa menunjukkan rectangle, circle, seperti di dalam sini, dan pilihan lain, seperti polygons, dan ini untuk slot jadi untuk menggunakan dimensi, kita bisa menggunakan constraint ini, kita akan menggunakan ini juga untuk menunjukkan length di sini, seperti set menjadi 35, untuk width, saya akan menunjukkan menjadi 30, dan kemudian jika Anda ingin menunjukkan circle ini di tengah-tengah dari rectangle ini, kita bisa menggunakan constraint semetrik, kita bisa klik dari poin ini, kemudian klik di tengah-tengah dari circle ini untuk menunjukkan radius circle, kita bisa menggunakan opsi ini, kita menunjukkan circle, dan kita menunjukkan 10 sebagai contoh jika Anda ingin menunjukkan, Anda bisa menunjukkan dan menunjukkan delete pattern, sekarang kita bisa menggunakan constraint point ini, kita bisa klik atas point, seperti di sini jika Anda sudah selesai, Anda bisa klik close, jadi kita menunjukkan simpel 3D sketch ini, jika Anda ingin menunjukkan sketch ini menjadi 3D, kita bisa menggunakan tools part design, Anda bisa menggunakan part design, dan klik create body, di sini Anda bisa menggunakan sketch ke body, dan kemudian Anda bisa menggunakan pet tools untuk menggunakan part ini, klik OK untuk menggunakan oke, itu saja untuk tutorial basik, bagaimana menggunakan sketch, dan jika Anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa dan komen below di video ini, Terima kasih.